Halo, berjumpa lagi dengan saya Pak Eko Kali ini saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana memasukkan POI splitter atau injektor modif Yang kita pasangkan dengan suite TP-Link 8 port ke dalam box X6 Kira-kira bagaimana ya caranya Jadi perlu kita atur ya supaya bisa masuk ke proteksi ini Jadi nanti ini saya menggunakan alat tambahkan ya POI modif yang kemarin saya sudah dimukakan bagaimana cara modifikasinya Nah ini sekarang ada yang tanya gimana sih cara memasukkan atau menempatkannya di dalam kotak X6 ya Ini contoh menggunakan leveling yang tersilamai atau kalau ukuran yang tersilamai Ini akan saya coba bagaimana saya tempatkan ke dalam kotak X6 Terima kasih telah menonton! Ini contoh sudah menyala ya Kita datangnya Jangan Saya pindah-pindah pun sama ya Sudah menyala Ini juga ada rakannya satu Oke Terima kasih telah menonton! 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 Kira-kira menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lihat bombs atas ini sampai selesai! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati